Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa pisin, atau tok pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang gaya penyebutan bilangan. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang gaya penyebutan warna dalam tok pisin. Terima kasih telah menonton! Pada tutorial kali ini, telah kami susun gaya penyebutan warna dalam bentuk tabel. Jadi sebagaimana dapat teman-teman lihat pada layar, kami akan menyebutkannya dan silahkan teman-teman simak satu persatu. Yang pertama, warna merah, disebut red, atau red pela. Yang kedua, warna merah muda, disebut pink, atau pin pela. Yang ketiga, warna jingga, disebut orange. Yang keempat, warna kuning, disebut yellow, atau yellow pela. Yang kelima, warna hijau, disebut green, atau green pela. Yang keenam, warna biru, disebut blue, atau blue pela. Yang ketujuh, warna ungu, disebut purple, atau half red. Yang kedelapan, warna putih, disebut white, atau white pela. Yang kesembilan, warna hitam, disebut black, atau black pela, atau juga black, atau black pela. Kemudian, pada tabel selanjutnya, dapat teman-teman lihat beberapa macam penyebutan warna lainnya. Yang pertama, kata warna, disebut kala. Yang kedua, kata warna-warni, disebut kala-kala, atau all kala, atau bisa juga kala-full. Yang ketiga, tidak berwarna, disebut nougat kala. Yang keempat, gelap, disebut dark. Yang kelima, terang, disebut light. Yang keenam, warna silver atau perak, disebut silva. Yang ketujuh, semua warna, disebut olgeta kala. Yang kedelapan, bermacam-macam warna, atau beragam warna, disebut kain-kain kala. Oke, sampai di sini dapat teman-teman lihat bahwa gaya penyebutan warna pada tok pisin itu cukup mudah bukan? Kami rasa untuk materi gaya penyebutan warna pada tok pisin ini tidak terlalu sulit, dan tentunya cukup mudah untuk dipahami, karena gaya penyebutannya tidak terlalu berbeda dengan gaya penyebutan warna pada bahasa Inggris. Baik, sampai di sini materi video tutorial kita terkait gaya penyebutan warna dalam tok pisin. Pada tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kata penghubung dalam tok pisin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!